Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat-sobat ya Come back my channel ya Kari Yedi Mediga ya Nah, kali ini saya akan mempraktekan Cara Men-setting ya Bagian Tekanan darah pada Pasien monitor atau Batsheet monitor ya Kali ini saya akan menggunakan pasien monitor Merek Yonker ya Sobat-sobat ya Nah, ini Nanti Sangat Berguna sekali ya Ini Bagi para perawat Yang Setiap hari Praktek ya Yang digunakan Di ruangan-ruangan Yang memerlukan Over Intensif Atau ICU CU ya Dan Memerlukan Observasi Secara Cepat Pada Pasien ya Jadi nanti Untuk Mendeteksi Pasien-pasien Di ruangan Biar Biar Dicatat Signal-signal Di dalam tubuh Pasien Oleh para perawat-perawat Dengan baik ya Oke Langsung saja kita Ke Prakteknya ya Sobat-sobat ya Let's go Nah, ini Nah, ini Ini kan Di monitor Ini ada 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 6 Bagian ya Nah, ini 6 kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, ini Langsung kita Atur Kita cari Di NIBP ya Nah, kita Atur Ini bagian Kursornya Ini ya Jadi Untuk Pengatur Tekanan Darah Pada Pasien Ya Dalam Waktu 1 jam 30 menit Atau 15 menit Ya Nah, itu Dan juga Kita Atur Sesuai Keinginan Kita Ya Sobat-sobat ya Oke Nah, ini Kita Langsung Ke bagian Ini tadi Ya NIBP ya Nah, kita Tekan Ini ya Nah Nah, ini Kita Setting dulu Di Bagian Pengaturan Waktunya Ini Sobat-sobat ya Nah, ini Kalau di Pasir Monitor Yang Lain Ini Kita Cari Di Menu Yang Auto Interval Ya Sobat-sobat ya Tinggal Kita Atur Waktunya Itu ya Nah, ini Kita Atur Nah, ini Ini kan Kita Atur Ini Kita Atur Ini di Auto Interval Nah, ini kan Manual Ini ya Nah, kita Atur Untuk Berapa Jam Ya Sesuai Keinginan kita Untuk mengatur Pada Tekanan darah Pada pasien Nah, ini Kita Nah Nah, kita Tinggal Pilih ya Ini Satu menit Ya Di monitor Ini sudah Kelihatan ya Kemudian Dua menit Ya Jadi Ini Nah, 3 menit 4 menit 5 menit Ya 10 menit Nah, 15 menit 30 menit Ya Jadi Terserah Keinginan kita Untuk mengatur Waktu Dari 10 menit 15 menit Sampai 120 menit Ini ya Nah, kita Tinggal Klik aja Di sini ya Sampai-sampai Nah, kita Kembali lagi Kita Atur Ke Yang Satu menit Dulu Ini Karena Ini Sebagai Praktek Untuk Para Mahasiswa Mahasiswa Per Dan Mahasiswa Mahasiswa Stikes Bisa Untuk Belajar Cara Praktek Mengatur Tekanan Darah Pada Pasien Secara Otomatis Ya Di MIBP Nah, ini kita atur Satu menit Nah, kita tinggal Tekan Lajar ini bagian Kursornya ya Sopat-sopat ya Oke ya Sangat jelas ya Sopat-sopat ya Nah Nah, kita ada Tekan ini Nah, ini akan Sudah Berjalan Berjalan ini ya Tensinya Ini ya Nah, ini Tartur Satu menit Nah, ini Tartur Satu menit Nah, kemudian kita Tekan ini Bagian Nah, ini tadi kan Satu menit Ya Kemudian kita Keluar ya Keluar Tinggal tekan ini Bagian MIBP-nya Nah, ini langsung Nah, ini tadi Otomatis Ya Oh, ini Nah, kita Setting ini Dalam waktu Dua menit ya Nah, ini Ini di MIBP Udah Kelihatan ini ya Tensi Darahnya Ini sempat-sempat ya Nah, ini Tekanan Sistolik 113 Per Diastolik 72 Ya Kemudian ini adalah Bagian Apa Aliran Darahnya ini ya 83 Nah, ini Sudah berubah ini Kita atur Dua menit ya Nah, ini Sudah Nomol Di angka 105 Per 72 Ya Sumpat-sumpat ya Jadi Sangat Mudah ya Bagi Orang Awang Untuk Menggunakannya ya Nah Ya Nah Mudah ini adalah Bagian-bagian Dari Aksesoris Pasien monitor ya Yolker ya Tipe Terbaru Nah, ini adalah Kabel grounding Terus Ini Patre Terus Ada lagi Ini adalah Kabel AC Denganya Nah, plus Elektrodenya Ini dalam nih Ada 1, 2, 3, 4 Ini Elektrodenya Terus Ini adalah SPO2 Kemudian ini Bagian Kabel Temperatur Terus Kemudian ini Dilengkapi dengan Manual Booknya ya Sobat-sobat ya Jadi Sangat praktis Untuk Menggunakannya Ini Bagi sahabat-sahabat Jadi Sangat Simple Mudah Dan Praktis Bagi Siapa Saja Bisa Mempraktikannya Dan Belajar ya Sobat-sobat ya Nah Ini Kali ini Saya Praktikan Ya Cara Mengatur Tekanan Darah Pada Pasien Secara Otomatis Ya Nah Ini Sangat Berguna Sekali Di Rumah Sakit-rumah Sakit Ya Untuk Mendata Pasien Bagi Para Perawat-perawat Nah Kita langsung Ke Kita Kembalikan Lagi Ini Ke Posisi Manual Ini Ya NIBP Kita Tinggal Tuh Tuh Lagi Ini Nah Ini Ini Bagian Calf Nah Ini Calfnya Ini Juga Terterat Di monitor Ini Kelihatan Ini Sedang Berjalan Ini Nah Ini 14 105 96 Ya Nah Ini Masetnya Ini Berjalan Juga Ini Nah Kita Kembalikan Ke Manual Lagi Ya Sumpet-sumpet Ya Nah Berarti Ini Kayak Tadi Ya Nah Ini Bagian Poknya Di Bagian Interval Kita Setting Di Waktunya Ini Ya Kita Cari Waktunya Ini Ya Tadi Manual Nah Kita Cari Waktunya Ini Kan Ada Ini Di Pengaturannya Ya Satu Menit Sampai 120 Menit Ya Sumpet-sumpet Ya Kemudian Kita Tinggal Tinggal Nah Ini Kita Tekan Yang Bagian Reset Ini Nah Ini Tinggal Tekan Sudah Secara Otomatis Ini Sudah Mengatur Ke Pengaturan Yang Kita Setting Nah Kita Kembalikan Lagi Ke Posisi